Intro Inilah keempat tersangka penipuan tenaga kerja yang direkrut untuk perusahaan migas tiung biru yang dikerjakan oleh PT Pertamina Untuk meyakinkan para korbannya diberi seragam proyek lengkap bersama dengan helmnya serta diberikan ID card pengenal PT Abal-Abal Karya Abadi Sentosa Keempat tersangka memiliki peran masing-masing Berawal dari tersangka Sentot Widiarto yang menyebarkan informasi ada rekrutmen tenaga kerja di lapangan migas tiung biru dan dilanjutkan pada tersangka Purwadi alias Mbahpur dan tersangka Wahab Aziz yang mencari korban Sedangkan itu tersangka lagi yang bernama Andy Bayuryanto bertugas untuk memastikan korbannya agar percaya dengan memberikan pembekalan SOP kerja di dunia migas dan menempatkan korbannya di sebuah kamar kos di kota Bojonegoro Sedikitnya ada 9 orang korban penipuan tenaga kerja di dunia migas yang melaporkan kasus tersebut diantaranya bernama Danang Risawanto yang telah menunggu lama tak kunjung bekerja Para korban menyetorkan uang kepada para tersangka sangat variatif mulai dari 5 juta rupiah hingga belasan juta rupiah Ini 5 juta rupiah Kemudian sama 5 juta rupiah Jadi startnya ke sini Februari 2015 kami mendapat informasi bahwa ada sebuah kos-kosan yang digunakan untuk menampung tenaga kerja Kemudian dari informasi itu kami lakukan penyelidikan kami turunan tim di sana ternyata betul ada kurang lebih ada 19-an orang Dan terdikasi ada 9 orang yang sebagai korban itu orang Bojonegoro Diperkirakan korban penipuan tenaga kerja migas ini sangat banyak dan jika ada korban lagi dimohon untuk melapor pada kantor polisi terdekat Dari Bojonegoro, Tim Liputan, GRTV Terima kasih telah menonton!